Intro Tidak terima anaknya dimarahi karena tidak mengikuti ujian Orang tua murid di Belu, Nusa Tenggara Timur tega menikam kepala sekolah Korban mengalami luka serius di kepala Seorang kepala SMA Negeri 3 Atambua dianiaya oleh orang tua murid Dan harus menjalani perawatan di puskesmas Halewen Belu Korban mengalami luka serius di kepala setelah ditikam Peristiwa penganiayaan ini terjadi setelah korban memarahi siswanya karena tidak mengikuti ujian sekolah Kasotreskrim Polres Belu mengaku siswa yang tidak mengikuti ujian dijambak oleh kepala sekolah Anak tersebut siapa yang tidak mengikuti ujian sekolah Jadi yang tidak mengikuti ujian sekolah tersebut dijambak rakyatnya oleh kepala sekolah Jadi atas perlakuan tersebut, anak tersebut tidak menerima Tidak menerima atas tindakan dari kepala sekolah SMA 3 Atambua Jadi dia pulang mengadu kepada bapaknya Sementara itu pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya berhasil diamankan tim buser Polres Belu untuk diperiksa Tak terima anaknya dijewer kepala sekolah karena berkelahi seorang wali murid menganiaya kepala sekolah SD Negeri di Tulang Bawang Barat Lampung Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga terluka dan mendapat perawatan di rumah sakit Kepala sekolah dasar negeri 6 Karta Tulang Bawang Barat Lampung mendapat perawatan di rumah sakit karena terluka Akibat dianiaya dengan senjata tajam Rilwan Sahril menjadi korban penganiayaan salah seorang wali murid Sebelum dianiaya, dirinya melerai anak pelaku yang berkelahi dengan rekannya Namun pelaku marah dan menganiaya korban di ruang kepala sekolah Pelaku sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap polisi tak jauh dari rumahnya Pelaku menganiaya lantaran tak terima korban menjewer anaknya Sebelumnya, korban melerai anak pelaku yang berkelahi dengan rekannya Lalu korban menjewer anak pelaku sebagai efek jerah Pelaku yang mendengar pengakuan anaknya dijewer di sekolah emosi Pelaku mendatangi sekolah dan menganiaya korban di ruang kepala sekolah hingga terluka Dari keterangan pelaku didapatkan bahwa pelaku tidak terima Anaknya telah dijubit oleh obnum kepala sekolah tersebut Untuk pelaku, Alhamdulillah dapat kita amankan Setelah kejadian tersebut, sore hari pukul 15 langsung Saya menerjunkan tim opsional untuk melaksanakan didik Untuk mencari keberadaan pelaku tersebut Alhamdulillah, pada pukul 2 dini hari tanggal 1 Oktober Pelaku dapat kita amankan tanpa adanya perlawanan Polisi menjerat wali murid yang menganiaya kepala sekolah Dengan pasal penganiayaan berat Dengan ancaman di atas 5 tahun penjara Sementara itu, seorang guru sekolah dasar dibunuh tetangganya Saat sedang memancing di kolam dekat sawah Di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Pelaku menyimpan dendam Lantaran korban tidak peduli saat dilarang memancing di sawah milik keluarganya Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup realita hari ini Saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Warga RT4 Desa Padang Luas, Kecamatan Kuaru, Tanah Laut, Kalimantan Selatan Memakamkan jenazah Ahmad Rafani yang ditemukan tewas di pemancingan Guru SD ini dibunuh tetangganya menggunakan palu dan gergaji saat sedang memancing Jasad korban ditemukan malam hari oleh temannya yang sudah janjian untuk memancing bersama Sementara itu, pelaku sempat mengamuk saat akan diamankan warga hingga melukai satu orang Pelaku kemudian diserahkan ke posek kurau Dari hasil pemeriksaan, pelaku bernama Yusuf mengaku membunuh korban karena dendam lama Korban tidak peduli meski sudah diperingatkan agar tidak memancing di kolam dekat sawah milik keluarganya Jadi kalau balik ke sana, saya berjalan bertemu dengan si pelaku usuf Yang dibawahnya di tangan kiri gergaji, tangan kanan, palu Jadi sampai ke sana usuf, mama kayak apa, martis sudah hajar Jadi kan itu mengamuk lagi kan, ini iya juga hajar Jadi kan Yayan, Rani, sama Junai, lari, kita lari ke sana Jadi kan yang di apa, yang karena sabitan gergaji itu dirane di tangan, cari dipukul di palu Jadi habis itu kita kadang-kadang lagi deh Tersangka pada saat mendatangi korban itu membawa kandungan plastik yang warna putih yang berisi gergaji dan palu Saat ini tersangka sudah diamankan kan Karena situasi, pertimbangan situasi yang tidak memungkinkan Maka tersangka langsung kita amankan ke Polres Tanah Laut Untuk keamanan pelaku kini mendekam di Seltanan Polres Tanah Laut Dan terancam hukuman 15 tahun penjara Sampai jumpa di video selanjutnya